hai oke Halo teman-teman semua jadi di video kali ini saya akan tunjukin semua usaha yang bisa istri kalian lakukan di game jitampisoris update terbaru ini ya Nah kemarin itu saya udah review usaha catering Isma ya Nah sekarang saya akan review semua usaha yang ada di game ini versi beta ini ya teman-teman Nah di sini ada banyak nih ya yang pertama itu catering ya terus kedua pengarang buku nah ini teman-teman ya caranya jadi pengarang buku terus salon nah ini kita butuh kuas ya nanti ini saya bikin terus bengkel kerajinan nah ini kita bisa langsung bikin gitu terus juga tempat les dan yang terakhir studio foto gitu nah disini kita bikin bengkel kerajinan dulu ya temen-temen Nah kita udah penuhin syaratnya tanah lihat kaleng cat benang jahit tublim dan kain ya oke serta skill yang diperlukan oke nah ini temen-temen yang Wow beginilah penampakannya dari bengkel kerajinan usaha istri kita ini temen-temen ya Wow keren juga ya walau masih level 1 disini eh ada kursi plastik nih ya tapi kayaknya ngambah gitu nah ini temen-temen penampakan lebih jelasnya dari usaha bengkel kerajinan bagus sih tempatnya banyak hal-hal tentang kerajinan gitu ya disini nah disini kita bahas dulu info usahanya bengkel kerajinan level 1 nah kita bisa dapat barang setiap harinya atau beberapa hari sekali terus juga di sini gajinya itu 230 perhari gitu ya teman-teman lebih besar dari catering ternyata ya jadi berbeda ya teman-teman untuk penghasilan dari bengkel kerajinan ini terus juga disini kalau kita mau update ke level 2 kita perlu botol tinta toples kaca artbook ubin terus kerikil warna-warni ya serta juga token kepercayaan gitu dan skill yang diperlukan juga meningkat jadi level 2 gitu ya kalau kita mau upgrade ya lebih susah sih nanti ajalah ya kita bahas untuk level 2 dari usaha ini nah disini kita tidur dulu kita lihat besok apa yang kita dapat nah disini eh oke nah ini temen-temen nah kita dapat arloji dan boneka nih temen-temen temen-temen serta disini untuk update versi beta ini ada yang baru nih jadi disini pemasukannya itu dikasih setiap harinya gitu ya temen-temen bukan per minggu lagi gitu ya bagus sih nah disini saya coba lagi tidur apakah besok dapat barang lagi oke enggak kita cuma dapat penghasilannya aja 230 RC ya oke oke disini selanjutnya kita ganti lagi usaha ya bengkel kerajinan karena udah ya Nah kita ganti usaha aja Nah disini kalau kita ganti usaha itu kita ganti ke tempat les aja ya Nah kita udah penuhi semua syaratnya nah ini teman-teman Wow bagus juga ya tempat lesnya beda dari yang lain nah ini lebih jelasnya lebih jelasnya kalau kalian mau lihat tempat usaha les istri kita gitu ya ini beda sendiri ya level satu udah bagus aja gitu ya barang-barangnya gitu furniturnya disini ada lemari terus ada meja gini ya temen-temen nah ini tempat lesnya gitu tempat mengajarnya si Isma seru juga ya kalau misalkan ada anak-anak yang datang ke rumah kita gitu ya terus Isma ngajar ya tapi sayangnya sih enggak ada ya yang kayak gitu semoga aja ada ya di next update lagi gitu nah disini ini untuk penghasilannya 250 RC perhari gitu ya lumayan besar ya temen-temen dari usaha yang lain gitu nah terus disini untuk syarat-syarat Wow ini kita butuh laporan riset terbaru nih serius ini item langka lho terus juga disini kita butuh botol tinta dan pena fountain gitu ya terus juga skill itu yang diperlukan naiknya jadi level dua pokoknya jadi lebih susah gitu ya kalau kita mau naikin ke level dua ya tempat les ini terutama laporan riset terbaru gitu ya itu kan item langka lho nah disini barang yang didapet dari usaha tempat les itu ada notebook ya eh tadi kok nol rc ya penghasilannya kok nol rc kita dapet notebook ya hal untuk usaha tempat les kita coba lagi tidur kita dapet apa aja nih eh oke kita cuman dapet gajinya aja ya Oke disini kita ganti lagi lah ya usahanya ini menurut saya sih tempat usaha yang paling bagus gitu ya baru level satu udah bagus aja gitu usahanya nah kita ganti ya Nah kita ganti ya kita ganti usahanya kita ganti apa nih kita ganti jadi pengarang buku aja ya Nah disini kita perlu pensil 10 notebook kalau nggak salah tadi novel cerpen dan puisi Oke nah udah selesai ini ya teman-teman tempat usaha pengarang bukunya Wow kalian bisa lihat jelasnya nih ya gimana mau untuk menurut kalian ke level satu ini masih jelek ya tempatnya jadi kayak gini ya teman-teman masih kayu gitu furniturnya ya Oke disini kita coba lihat info usahanya nah disini kita juga dapat barang-barang setiap hari atau beberapa hari sekali terus juga masukkan perharinya Oh ternyata lebih sedikit ya cuman 240 rc per hari dan 1200 perminggu ya lumayan juga sih karena emang mudah bangun usaha kita pengarang buku ini dan ini untuk upgrade ke level dua ya Wow kita butuh tiga laporan riset terbaru dong gila ini beneran nih terus juga kita butuh penafontaine tiga botol tinta ya ya tentunya juga skill yang diperlukan meningkat gitu Hai gila ini beneran nih kita butuh tiga laporan riset terbaru itu kan item langkah loh semoga aja ya dinar gitu ya untuk update ke level 2 nya kita jadi cuman butuh dua laporan riset terbaru gitu oke daripada posisi mikirin itu nah disini kita lihat Oh ternyata nih temen-temen temen-temen eh kalau mati lampu atau listrik mati gitu ya istri kita itu enggak bisa jalanin usahanya gitu makanya kita enggak dapet apa-apa gitu ya RC nya nol gitu Oke ternyata kita dapat notebook ya dari item perharinya terus juga kita dapat majalah bekas spensial gitu ya sama kayak tempat les lah dan kita dapat 240 RC ya sesuai dengan deskripsi nya tadi sama seperti tempat les lah ya itemnya yang didapat setiap harinya gitu oke sebelum lanjut ke usaha berikutnya ini disini saya mau buat kuas dulu ya Nah disini kuas itu dibuat dari meja produksi dengan sapu dan kawat ya Nah tadi kalau nggak salah kita butuh tiga kuas nih saya buat dulu tiga kuasnya Nah kita udah dapet tiga kuas oke nah gini temen-temennya cara buat kuas di Citampi Oke disini langsung aja kita ketempat usahanya Nah ini tadi kan pengarang buku ya Nah langsung aja kita ubah menjadi kita ganti usahanya jadi salon ya kalau nggak salah nah nah ini temen-temen Nah ini temen-temen kita perlu kosmetik majalah cewek sisir dan kuas kita udah punya semua ya tadi barusan saya buat kuas dan juga syarat kecantikan kesehatan dan kebugaran oke langsung aja kita buat salon ini gitu oke gini temen-temen Wow nah ini temen-temen ya kalau kalian mau lihat lebih jelasnya tempat usaha salon ini ya temen-temen disini kayak ada tempat keramas gitu ya temen-temen terus juga eh pokoknya yang berhubungan dengan salon lah ya eh ada tempat pangkas rambut gitu dan disini untuk info usahanya kita lihat dulu disini ini pemasukan perharinya itu 250 ya standar lah ya 250 tuh oke disini untuk update ke level 2 kalian bisa lihat sendiri kita butuh tiga lampu buah lamp dua toples kaca gitu ya teman-teman yang item baru yang kita butuhkan untuk upgrade ke level 2 ya Nah gimana menurut kalian tentang tempat usaha salon ini bagus juga ya menurut kalian kalau menurut saya sih bagus ya sama seperti tempat les tadi gitu tapi tempat salon ini itu lebih mendingan daripada tempat les ya temen-temen karena tempat les itu kalau kita mau update ke level 2 itu butuh laporan riset terbaru loh itu item langka lebih parah lagi pengarang buku ya teman-teman butuh tiga oke disini untuk item yang didapet kita dapet parfum cermin tapi gambarnya kamus loh ini kayaknya kita ngebak ya harusnya sih kita dapat cermin ya terus kita dapat kosmetik nah disini kosong loh ya sih ngebak kayaknya ya seharusnya sih kita dapat cermin gitu tapi emang ada ya item cermin oke disini saya coba lagi nah kita dapat parfum dan penghasilan 250 RC istri kita gitu ya Oke kalau menurut saya sih salon ini bagus ya untuk dijadikan usaha istri kalian gitu next kita coba usaha yang lain nah disini untuk usaha berikutnya kita itu butuh lampu bohlam nah untuk membuat lampu bohlam kita perlu kaca kabel kawat dan skill sirkuit elektrik gitu ya Nah sirkuit elektrik itu bisa kalian dapetin di pusat kota atau crafting gitu ya sirkuit elektronik nih maksudnya ya saya salah baca nah disini kita perlu dua lampu bohlam dan kita udah dapetin dua lampu bohlam nya kalau saja kamu bisa dapat ide jam erlang dari benda ini seperti di kartun 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 Oke langsung saja kita ke tempat usahanya nah disini ini catering tadi ya Nah kita ganti usaha ke studio foto nih temen-temen Nah disini kita butuh keranjang kain terpal lampu bohlam dan triplex nah triplex nya ini butuh banyak ya temen-temen lima kalau nggak salah ya tadi oke nah ini teman-teman studio foto isma nya ya hahaha Oke disini eh bisa kalian sendiri disini tempat usahanya itu masih level satu ya jadi bangkunya itu masih bangku plastik lah ya terus juga latarnya langsi latar pakai terpal gitu ya temen-temen ya masih level satu gitu tapi udah bagus ya gimana menurut kalian usaha studi foto ini kalau menurut saya sih bagus ya oke disini eh kita coba cek info usahanya nah disini studio foto kita bisa dapat barang setiap hari atau beberapa hari terus pemasukan perharinya 245 RC nah ini untuk pemasukan perharinya menurut saya sih terlalu kecil ya 245 padahal kan syarat-syarat yang diperlukan untuk bangun usaha ini itu susah loh tadi kita butuh lima triplex dan dua lampu bohlam gitu oke disini untuk update ke level 2 nya ini ya temen-temen batu hias kaca dua batu pilar marmer dua kerikil warna-warni gitu terus juga token kepercayaan emas dan eh skill yang diperlukan juga meningkat jadi di level dua gitu nah saya penasaran nih untuk item yang didapat setiap hari atau beberapa harinya itu apa ya kira-kira emar kita coba aja ya temen-temen nah oke nah oke kita cuma dapat gajinya doang ya kita coba lagi apakah kita bakal dapat item baru oke kita ternyata dapat notebook dan penghasilannya doang nah kalau menurut saya nih temen-temen ya notebook itu enggak nyambung sih sama studio foto tapi masih oke lah ya studio foto kan juga butuh notebook gitu kita coba lagi ya kita dapat apa loh kita dapat novel dong kok kita dapat novel nih harusnya kan novel file ini itu ada di item pengarang buku gitu ya kenapa jadi di studio foto emm kayaknya ini belum selesai gitu ya teman-teman belum finish gitu ya jadi developernya mungkin belum ada ide gitu ya mau ditaruh item apa untuk studi foto ini gitu ya oke lah nggak papa yang penting tempat usahanya itu bagus ya oke temen-temen itulah dia tadi ya usaha-usaha yang bisa istri kalian lakukan di game citan bestoris update terbaru versi beta ya ini masih versi beta ya temen-temen perlu kalian ketahui ya jadi ada beberapa perubahan mungkin yang ada di versi ori gitu nah kalau usaha yang paling bagus itu menurut saya sih jadi salon ya karena gajinya besar terus barang yang didapet juga mahal gitu ya tapi kalau kalian mau yang mudah bangun usahanya ya catering ya temen-temen walaupun gajinya lebih dikit gitu oke temen-temen segini saja buat video kali ini semoga kalian suka semoga bermanfaat terima kasih telah menonton dan see you sub indo by broth3rmax